Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya, Yan Vita Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya, dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas lagi soal cana asiatika Kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar membuat ikan cana asiatika ini berenang aktif ya, tidak mojok, tidak mager Di video ini, ini adalah penampakan pada saat ikan ini sudah mulai aktif ya teman-teman Jadi sebelumnya ini ikan ini sangat mojok sekali, sangat mager dan sangat menyebalkan ya Karena ini tidak respon apapun, apalagi dengan tangan ataupun pakan Bahkan dia ketakutan ya saat melihat tangan ataupun mau dikasih pakan itu Selalu ketakutan dan langsung mojok di pojokan atau langsung nguncup di dasar permukaan air ya teman-teman Karena ternyata ya cana asiatika itu juga seperti cana andraw ya Jadi untuk melatih mintalnya pun susah-susah gimana gitu Karena sampai sekarang pun ikan cana asiatika ini belum keluar mintal Tapi ya saya sangat bersyukur karena ikan ini sudah mulai aktif Sudah respon dan sudah enak ya untuk dilihat karena ikan ini sudah tidak mojok Lalu bagaimana caranya agar ikan cana asiatika tidak mojok ataupun mageran Simak terus ya videonya Barangkali teman-teman di rumah ada cana asiatika yang masih mojok Ataupun ingin beli cana asiatika tetapi ya Mungkin takut juga kalau ikan itu mojok atau gimana ya Jadi simak terus videonya Kita akan bahas satu persatu cara menangani si ikan cana asiatika ini Agar tidak mojok Kunci utamanya adalah kalian harus sabar dan perhatikan juga untuk setting nganteng Karena setting nganteng itu ternyata juga mempengaruhi kenyamanan ikan Sehingga ikan itu akan lebih cepat atau lebih lambat untuk beradaptasi Seperti ini teman-teman untuk penampakan dari kebulukan cana asiatika Pada saat ikan ini belum aktif Karena ikan ini masih stres ya Kayaknya masih stres Sehingga untuk warna dorsal analnya pun terasa transparan seperti di video ini Si ikan ini pada saat dikasih lampu ini langsung mojok ya Dan ini adalah videonya saya ngambil Kira-kira setelah 30 menitan ya kurang lebih Sehingga ikan ini sudah mulai beradaptasi ke cahaya lampu yang tadi teman-teman Sebelumnya itu ikan ini sangat mojok sekali karena kaget dengan lampu Di hari selanjutnya ya teman-teman Di hari selanjutnya Seperti biasa saya menunggu ikan ini aktif dulu ya Jadi dia masih kagetan dan Salah satunya garasi ikan asiatika kalian Yang di rumah masih mager Coba kalian melakukan sepertinya Di interaksi menggunakan pakan seperti ini Sudah mulai ada perubahannya dan ikan ini sudah mulai Mengejar pakan dan waktu yang saya butuhkan untuk Membuat ikan ini mau kejar pakan ini cukup lama teman-teman Hampir ada 1 atau 2 minggu yang saya lupa karena nggak saya cadet Tetapi memang agak lama Nah untuk teman-teman yang ikannya masih mager Sabar saja ya karena memang Ada beberapa ikan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeluarkan mental ataupun mengeluarkan dari karakter ikan tersebut Dan ini adalah potongannya potongan video Pada saat ikan ini mulai beradaptasi sedikit demi sedikit ya teman-teman Dan menggunakan seperti ini juga bisa melatih keaktifan sana asiatika tersebut Ini saya gunakan lidi lalu dikasih nanti saya kasih ulat hongkong ya di ujungnya dikasih ulat hongkong Agar memancing si ikan ini Lebih respon terhadap pakan hidup ya Karena tadi kita gunakan maggot Dan sekarang kita gunakan ulat hongkong untuk melatih respon pakan Karena seperti ini salah satu ya salah satu yang saya sering gunakan agar si ikan itu Mau lebih aktif Cara-cara seperti ini memang sering sekali saya bahas di berbagai video saya ya teman-teman Terutama untuk ikan-ikan yang masih mager Ataupun ikan-ikan yang baru kalian beli atau baru datang Oke selanjutnya ini saya sedang melatih mental ya Melatih mentalnya pun juga sangat susah ya menurut saya untuk melatih mental sana asiatika Apalagi kalau pas dapet karakter ikannya itu yang seperti ini teman-teman Jadi mungkin ikan ini belum mau keluar mental kalau belum jatuh dan belum rusak mungkin ya Belum rusak ekornya karena memang mentalnya itu susah banget Karena pada saat itu saya pernah dapet ikan asiatika ya teman-teman Dan memang gak ada mentalnya sama sekali Sehabis ikan itu jatuh sehabis ikan itu loncat dari tank akuarium itu Beberapa hari kemudian ikan itu langsung keluar mental teman-teman Nah memang aneh sekali ya untuk si ikan asiatika ini Apa mungkin ikan ini harus kita lompatkan dulu kita jatuhkan dulu dari dalam tanknya Agar mau keluar mental atau gimana ya silahkan teman-teman Bantu koreksinya bantu sarannya agar si ikan ini mau keluar mental Mungkin juga ya untuk mental sana asiatika ini sebagai bonus ya seperti Halnya untuk white spot sana asiatika yang memberontok sampai kepala itu mungkin bonus juga ya Karena gak semua ikan sana asiatika itu mempunyai warna seperti itu dan karakter yang seperti itu juga Oh ya kelupaan ya teman-teman Untuk ukuran tanknya ini saya lagi ngepress ya jadi ukurannya itu 30x20 cm Karena apa? Karena ini untuk ngelatih mental ya tujuannya saya untuk ngelatih mental Agar lebih ngepress gitu teman-teman Agar lebih gampang aja untuk ngelatih mental Tetapi memang kenyataannya susah sekali untuk mengeluarkan mental dari si ikan ini Mungkin belum bawa aja ya teman-teman Jadi nanti kita akan pindah saja ke ukuran tank yang lebih besar Agar si ikan ini lebih leluasa lagi Agar lebih aktif lagi lebih leluasa untuk bergerak ya Agar mendorong pertumbuhan anal dan dorsal si ikan tersebut Nah seperti ini ya teman-teman Untuk penampakan terbaru dari cana asiatika WS yang tadinya mager Dan sudah ganti-ganti settingan juga ya Dari pasir putih Sampai menggunakan tank ukuran kecil Sekarang saya gunakan untuk tanknya itu ukuran 50x30 ya Lalu untuk pasirnya menggunakan pasir malang hitam Dan untuk warnanya ya teman-teman Menurut saya untuk warnanya ini lebih naik lagi daripada yang tadi ya Jadi untuk warnanya sekarang lebih hitam Anal dan dorsalnya pun tidak terasa transparan pada saat ikan itu Masih mager ya Masih mojok dan masih stres Karena sekarang ya sudah seperti ini teman-teman Sudah aktif ya Sudah leluasa dan Semoga saja untuk perkembangan anal dan dorsalnya ini lebih gondrong lagi nantinya Agar kelak bisa menjadi si gondrongnya si camet gitu teman-teman Untuk ukuran ikannya ini masih kecil ya Masih kecil jadi untuk Perjalanan hidupnya ini semoga masih panjang Semoga panjang umur terus untuk si ikan ini Dan bisa mengeluarkan bakat-bakatnya ya Semoga juga kalian di rumah yang lagi ngekip sana asiatika Semoga bisa sesuai harapan Oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video tentang asiatika ini Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Next video kita berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax